selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati beliau adalah suri teladan terbaik bagi kita semua yang telah membimbing umat manusia menuju jalan kebenaran, jalan yang diri dari Allah subhanahu wa ta'ala yakni dinul islam, ya mudah-mudahan kita semua akan mendapatkan syafaat beliau kelak di hari kiamat, amin ya rabbal alamin pemirsa Elkis TV dimanapun berada berbahagia sekali pagi hari ini kembali Allah pertemukan kita dalam satu majelis yang mulia majelis ilmu dalam kajian seribu ayat pilihan masih bersama dengan guru kita Kiai Haji Fatku Rahman beliau adalah pengasuh pondok pesantren Islamik Sentral Kisi Mojokerto, Jawa Timur dan pada pagi hari ini kita masih melanjutkan tema sebelumnya kita akan bahas ayat-ayat tentang Haji dan nanti di akhir kajian kami akan berikan kesempatan kepada pemirsa di rumah yang ingin bertanya silahkan bisa menyampaikan pertanyaan melalui pesan WA di nomor 081515 231031 dan sebagaimana biasa nanti juga ya untuk menambah keaktifan kita di dalam kajian ini jadi nanti kita akan saling berinteraktif dengan jamaah gitu ya baik pemirsa LKStv dimanapun berada langsung saja kita ikuti kajian ayat-ayat pilihan yang terkait dengan ayat-ayat haji bersama guru kita Kiai Haji Fatku Rahman kami silahkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Habibina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam Waala Alihi Wa Safihi Adjemain Amma Badu Dåalau Ul Bennett shaitanir rajin Alhamdulillah Alhamdulillah Allah SWT menerangkan kepada kita bahwa Inna awwala bayti witi awudi alin nasi lalladhi bibakkah Mubarakah wahudallil alamin Jadi keberadaan bayi tullah ya yang ada di maka ya sebagai tempat yang diberkai oleh Allah Dan menjadi petunjuk untuk sekalian alam ya manusia semesta alam ini Nah kemudian di ayat 97 Allah menjelaskan Ya padanya ada ayat-ayat yang terang gitu Makom Ibrahim Siapa yang masuk ke dalamnya maka aman dia Lalu walillah Ya dijelaskan oleh Allah Bahwa Ya hanya untuk Allah SWT Ya hanya untuk Allah walillah Ya alam nasi Diwajibkan kepada manusia Hajjul bait Haji kebaitullah Jadi di ayat 96 Allah mengawali dengan Menjelaskan terkait dengan sejarah Ya pendirian baitullah Ya Nah kemudian di ayat ini Allah SWT Ya menegaskan bahwa Kewajiban haji itu Ya dilaksanakan di baitullah Ya Jadi bukan di tempat lain di baitullah Walillahi alam nasi Hijjul baiti manista to'a ilahi sabila Wa mangka farafa inna Allah Ghani'il anil alamin Dan Allah SWT menutup ayat 97 Dengan siapa yang gufur Ketawilah semuanya Allah Maha kaya Ya Tidak memerlukan sesuatu Anil alamin Ya dari semesta alam Artinya bahwa perintah haji Itu bukan Ya hanya sekedar perintah yang tidak di respon Tetapi haji ini adalah perintah Allah Bagi kaum muslimin Ya Untuk di respon dengan baik Nah Masal muslimin rahmatullah Di dalam sunan at-tirmidi Ya hadis nomor 742 Ya dijelaskan satu riwayat dari Ali bin Abi Talib Beliau jelaskan Bahwa Walillahi ala ala nas ini Ya ayat 97 Kalau mereka bertanya Rasulullah Ya Rasulullah Ya Rasulullah Apakah kewajiban haji Ini dilakukan setiap tahun Ya Rasulullah Jadi kalau Allah Maka para sahabat bertanya Apakah kewajiban haji ini Setahun sekali Fasa kata Maka Rasulullah S.A.W. diam Ya beliau tidak Menjawab Sahabat bertanya lagi Apakah kewajiban ini berlaku setiap tahun Ya Rasulullah Ya Nabi S.A.W. menjawab Ya tidak Walau kultu nam Andaikan aku menjawab Ya Maka lawa jabat Misalnya Akan diwajibkan oleh Allah S.W.T. Setiap tahun Jadi mahasiswa muslimin Alhamdulillah Memperhatikan hadis ini Bahwa bagi kita Kau muslimin Ya kewajiban melaksanakan haji Itu hanya berlaku Sekali Seumur hidup Ya Berlaku sekali Seumur hidup Gitu Ya jadi Cukup banyak sekali Ya Makanya ketika Rasulullah ditanya Apakah kewajiban ini berlaku setahun sekali Ya Rasulullah Diam Rasulullah ditanya lagi Baru menjawab tidak Gitu Setiap adegan Rasulullah menjawab Ya Ya Kewajiban setahun sekali Gitu Ya tentu kita akan berat Gitu ya Kita akan berat Ya Yang Yang seumur Hidup sekali saja Mungkin juga tidak semua orang bisa melaksanakan Ya Karena disyaratkan Ya Manis Tatu Ayla Yisabilah Jadi siapa yang memang mampu untuk menempuh perjalanan ini Jadi kalau memang tidak mampu Ya tentu kewajiban ini menjadi Menjadi Apa Menjadi Tidak ada lagi Gitu ya Namah Assalamualaikum Rahimah Kemullah Setelah itu Turunlah ayat Ya Allah subhanahu wa ta'ala Mungkin Ayat Ya Ayu Lathina Amun Latas Alu'an Asyia Intu Bedalakum Tasukkum Allah subhanahu wa ta'ala Turunkan Ayat ini Wahai orang-orang yang beriman Ya Latas Alu'an Asyia Kamu jangan Bertanya Tentang sesuatu Ya Intu Bedalakum Tasukkum Jika Sesuatu itu Diturunkan Dijawab Disuruh malah akan Memberatkan kepada kalian semua Gitu Artinya apa Jadi Kita diingatkan juga oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk tidak bertanya sesuatu yang Memang dirasakan tidak perlu Gitu ya Walaupun Ya bertanya itu adalah sesuatu yang boleh gitu ya Tetapi Pertanyaan yang sekiranya Dijawab Disuruh malah memberatkan Ya memang harus dihindarkan Nah seperti Pernah kejadian pada zaman Bani Israel ya Ketika diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Untuk menyembulai Seekor sapi Ya Maka muncul Pertanyaan-pertanyaan yang macam-macam itu Mulai dari jenis kelaminnya Jantan atau betina Ya Tanya lagi Warnanya apa Seperti ada Dan seterusnya Sampai-sampai Mereka Tidak mampu lagi ya Untuk melakukan Penyembelian sapi itu Nah ini karena banyak pertanyaan tadi itu Nah Rasulullah s.a.w.t juga mengingatkan Salah satu perbuatan yang tidak disenangi oleh Allah itu adalah Keseratus soal Ya orang yang Banyak bertanya Ya pertanyaan-pertanyaan yang Justru Kalau memang itu dijawab Justru malah akan memberatkan terhadap dirinya Ini yang harus dihindarkan Nah Masya Al-Muslimin Rahimahumullah Nah terkait dengan Pelaksanaan ibadah ini Ya Masih ada juga di dalam satu riwayat Riwayat Tirmidhi juga Nomor 744 Ya dijelaskan Satu riwayat dari kota dia Dia mengatakan Saya bertanya kepada Anas bin Malik Kam Hajan Nabi s.a.w.t Jadi kalau Rasulullah menyampaikan bahwa Ya hanya sekali Ketika ditanya para sahabat Maka Sahabat Anas bin Malik Menjelaskan Ya ketika ditanya oleh Sahabat yang lain Berapa Ya Rasulullah s.a.w.t Pernah melaksanakan haji Berapa kali gitu Rasulullah Menyampaikan bahwa Hajatan wahidatan Nabi Haji hanya sekali Waqdamaroh Arbaah Omarin gitu Sedangkan Beliau melaksanakan umrah Ya Selama atau sebanyak empat kali Ini Rasulullah Jadi Apa Hajinya sekali Kemudian umrahnya Yang empat kali gitu Nah jadi Masa al-Muslimin Rahimahumullah Itulah Rasulullah s.a.w.t Dalam melaksanakan Apa Perintah ini gitu ya Jadi bahwa Pelaksanaan haji itu Melaksanakan haji itu Adalah sesuatu yang memang Membutuhkan Ya syarat-syarat tertentu Ya Manistatwa Elisabila itu Ya mungkin secara finansial Oke lah harus ada Gitu ya Kemudian Finansial ada Tetapi Perjalanan masih belum Memungkinkan Ya tidak mungkin juga Bisa kita lakukan ya Jadi seperti saat ini Jamaah-jamaah haji harus Ya calon-calon jamaah haji Harus sabar menunggu Antrian sampai sekian puluh tahun Gitu ya Jadi setelah daftar ini harus Antri Menunggu antrian sampai puluhan tahun Sehingga sampai ada juga yang Calon-calon yang pesimis ya Ya pesimis Kira-kira Masih ada umur enggak ya Melaksanakan Apa haji Tahun apa yang akan datang ini gitu Ya karena waktu menunggunya tadi itu Uang ada sudah dibayar Dua puluh lima juta Tetapi Dua puluh lima juta ini Masih belum mampu juga Dengan cepat mengantarkan Seorang pergi ke Baitullah Untuk melaksanakan haji gitu Tapi dia harus bersabar Dulu menunggu gitu Ya jadi Maka tidak mungkin juga Kita harus berangkat Walaupun sudah ada uang Makanya istatua ini disebut Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bukan hanya sekedar ada uang Tetapi juga Ya memang ada Mampu untuk menembus Atau melakukan Satu perjalanan gitu Jadi ada faktor-faktor lain juga Yang ikut menentukan Jadi kita Rasanya tidak mungkin juga Walaupun punya uang hari ini Kemudian kita langsung Bisa berangkat ke sana gitu ya Ya kecuali memang ada program-program Ya haji khusus ya Yang memang Tidak tahu ada fasilitas Dari Apa Pemerintah Saudi ya Gitu ya Kalau yang lain Yang regular-regular ya Tentu harus bersabar Nunggu sampai sekian puluh tahun Ada dua puluh tahun Dua puluh tahun Mungkin tidak ada nunggu tiga puluh tahun Gitu Ya saya pikir ini Ya ujian juga Untuk kesabaran kita Tetapi yang pasti adalah Apa Respon kita terhadap Perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Walillahi ala nasi khijul Baiti manis Tata alisabila Itu sudah kita lakukan Ya kita sudah berniat Bahkan kita sudah Menyerahkan uang Sebagai syarat Untuk nanti perjalanan Ya Maka tinggal waktunya Jadi Kalau seandainya Ya Kita Apa Masuk belum berangkat Ternyata usia kita Sudah ditutup Diluli Allah Subhanahu wa ta'ala Maka dengan niat kita Dan kesungguhan kita Untuk berhaji ini Ya maka insya Allah Sudah dicatat oleh Allah Sebagai haji Gitu Jadi karena itu Jangan sampai ada yang mundur Ya berniat haji mundur Karena mendengar Bahwa masa tunggunya Sudah lama sekali Gitu Ya jadi tetap banyak Gitu ya Tetap saja Berniat Dan Apa menyiapkan semuanya Ya Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala Takdirkan untuk Kita bisa Segera berangkat Ya insya Allah Kan segera berangkat Kalau kita memang Tidak harus segera Ya kita Menunggulah keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Ya jadi Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala Mengizinkan kita Karena memang kita Orang-orang yang haji Dan umrah Ini adalah Duhyu surrahman Ya mereka adalah Tamu-tamu Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi karena kita Bertamu Tentu Ya tergantung kepada Yang menerima tamu tersebut Kalau kita diizinkan Ya kita bisa berangkat Kalau tidak Ya tidak bisa kita Masakan diri Nah Masalah muslimin Rahimahkumullah Berbicara masalah haji Ada beberapa hadis Yang Menurut saya Perlu saya sampaikan juga Di dalam forum kajian ini Yang pertama Di dalam hadis Sahih muslim Ya pada Hadis nomor 22 Dari Tawmus An-Narajulan Qalali Abdillah Ibni Umar Ya ada seorang Laki-laki Berkata kepada Abdillah bin Umar Ya dia bertanya Al-ala Tauzu Apakah Kamu tidak berperang Mengapa kamu tidak berperang Fakola Maka Abdullah bin Umar menjawab Ini Samitu Rasulullah S.A.W Sesungguhnya aku Mendengar Rasulullah S.A.W Ya 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 Beliau bersabda Innal Islam Sesungguhnya Islam Bunia Ala Khamsin Ya Islam ini didirikan Di atas Bangunan lima Lima dasar Lima asas Ala Khamsin Yang pertama Yang pertama adalah Syahadati Anla Ilaha Ilallah Ya Lima Rukun Kalau kita sebut ya Lima asas Ya yang pertama adalah Bersyahadat kepada Allah S.W.T. Bersaksi Anla Ilaha Ilallah Bahwa tidak ada Ilaha Tidak ada Tuhan Kecuali hanya Allah Yang kedua Wa'iqomisholah Menegakkan sholat Ya setelah syahadat Maka harus sholat Setelah sholat Kemudian Wa'itai zakah Ya menunaikan zakat Ya zakat-zakat Yang memang itu harus kita Kita tunaikan zakat Kemudian Kuasa Ramadhan Yang keempat Dan yang kelima Wahajil baik Ya hajil baik Pergi haji kebaidullah Nah jadi Abdullah Ibn Umar Ketika ditanya oleh Seorang Apa Abdullah Ibn Umar Tidak berperang Maka jawaban beliau Ya menjelaskan Bahwa Ya Islam itu Didirikan atas Lima dasar ini Ya pertama Syahadat Yang kedua Sholat Yang ketiga Sekat Ya yang keempat Puasa Yang kelima adalah Haji Tidak ada perang Jadi karena itu Ya umat ini Tidak mungkin Terus perang 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 Terus gitu Ya kecuali Kalau memang Ya itu dibutuhkan Ya karena kita Ditolimi Atau untuk mempertahankan Ya izah umat ini Nah tetapi Tidak berarti Kemudian Ya dengan mudahnya Kita berperang Berperang Tetapi Islam Ya Ubn Umar Mengatakan Ya justru Lima dasar ini Yang harus kita Perhatikan Ya bagaimana Ya kita setelah Bersyadat Kita harus Menegakkan Sholat Kita harus Tunaikan Zakat Ya waktunya Ramadhan Kita harus Berpuasa Ramadhan Nah kemudian Yang kelima Kalau ada Syarat Untuk bisa Haji ke Baitullah Maka kita Melaksanakan Haji ke Baitullah gitu Masa Bismillah Di dalam Sunan Abu Dawud Ya dari Abi Darja Kala Kala Rasulullah Sallallahu Alayhi wasallam Hamsun Ada lima perkara Manja Bihinna Ma'imanin Siapa yang datang Dengan lima perkara itu Ma'imanin Disertai Iman Ya lima perkara itu Dilaksanakan Bersama Iman Ya disertai Dengan keimanan Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dakhlal jannah Maka dia Akan masuk Surga Ya jadi Ini penting Seperti yang kemarin Men'amilah Sallihan Min zaka Na'un Tawahu wa mu'min Jadi Sebaik apapun Perbuatan itu Kalau tidak Dasari keimanan Maka menjadi Sia-sia Jadi kalau Apa namanya Kalau amal Soli Ya harus Iman Kalau iman Ya harus Amal Amal Soli Gitu Nah lima perkara Itu apa Dijelaskan oleh Rasulullah Ya dari Abu Dardya Man hafadu Ala Solawat Siapa Yang menjaga Solat Lima Waktu Ya Man hafadu Ala Solawat Siapa Yang menjaga Solat Lima Waktu Ala Wudu Ihina Ya Menjaga Solat Lima Tentu Tentu Beserta Dengan Wuduknya Dengan Benar Ya Kemudian Waruku Hina Dan Rukutnya Juga Benar Wasujud Hina Dan Sujudnya Juga Benar Ya Wa Mawakiti Hina Dan Juga Waktu-waktunya Dilaksanakan Di Waktu yang Benar Ya Maka Dia berat Untuk Masuk Surga Jadi Ini Jaman Sekalian Mari Kita Jaga Solat Lima Waktu Apalagi Orang Yang Berhaji Orang Yang Berhaji Mesti Faham Ini Ya Harus Kita Benarkan Dulu Amalan Amalan Kita Jangan Belum Solat Lima Waktu Sudah Haji Ya Dibenarkan Dulu Solat Lima Waktu Karena Ya Rekan Islam Juga Sama Di Mula Sahadrat Kemudian Solat Jangan Kita Mesti Harus Solat Tapi Solat Kita Tinggalkan Kemudian Kita Melaksanakan Ibadah Yang Lain Kita Laksanakan Pada Waktunya Tetapi Solat Ini Yang Lima Waktu Ya Solat Lima Waktu Ya Ibadah Ya Kalau Puasa Ramadan Ibadah Tahunan Setahun Dalam Sebulan Dalam Setahun Haji Juga Begitu Ibadah Ya Hanya Beberapa Hari Dalam Satu Tahun Itu Yang Dibatukan Oleh Allah Waktunya Nah Oleh Karnanya Wajar Jika Kalau Kemudian Solat Ini Oleh Rasulullah Diletakkan Di Apa Urutan Yang Kedua Setelah Sahadat Setelah Sahadat Solat Karena Ini Ibadah Ya Nah Itu Karnanya Sebelum Kita Melaksanakan Ibadah Ibadah Yang Lain Coba Ibadah Yawmiya Ini Juga Dibenderno Solat Dibenderno Begitu Selat Akhirnya Sekedar Hanya Ikut Ikutan Hanya Karena Jama'ah Yang Lain Pergi Kemudian Kita Ikut Kemudian Karena Yang Demudian Melaksanakan Takbar Telhrom Kita Takbar Telhrom Dan Terus Begitu Jadi Ini Jangan Sampai Karena Kadang-kadang Terjadi Keanehan Banyak Kadang Sering Kita Jumpai Juga Ada Jama'ah Jama'ah Bukan Jama'ah Haji Jama'ah Umrah Jadi Waktunya Adhan Yang Seharusnya Ya Mereka Harus Berangkat Kemusid Melaksanakan Sholat Berjama'ah Ya Tapi Mereka Tidak Berangkat Kemusid Tapi Asyik Merokok Dia Di pinggir Di depan Depan Hotel Begitu Ya Ini Karena Masalahnya Ini Tadi Tentang Terkait Dengan Kewajiban Sholat Ini Mereka Belum Belum Faham Dengan Benar Begitu Sehingga Ya Kadang-kadang Perkara Sholat Ini Diabaikan oleh Mereka Nah Oleh Karanya Saya Mengharapkan Begini Mengajak Kepada Para Jama'ah Dan Para Pemirsa Sebelum Sebelum Kita Berangkat Melaksanakan Haji Ya Sholatnya Dibenih Dululah Ya Harus Tahu Kayak Tadi Wudhunya Gimana Bayangkan Nanti Sholat Tidak Wudh Karena Tidak Tahu Ajaran Wudh Seperti Apa Padahal Rasulullah Sallallahu Sallallahu Mengingatkan Sholat Wudh Tidak Sholat Kalau Tidak Berwudh Untungnya Bagaimana Harus Bener Nanti Rukuknya Kayak Apa Sujudnya Seperti Apa Kapan Waktunya Melaksanakan Sholat Ini Nah Ini Harus Difahami Oleh Jama'ah Yang Pertama Itu Kemudian Yang Kedua Dan Dia Juga Berpuasa Ramadan Kemudian Dan Dia Berhaji Ke Baitullah Jika Memang Mampu Untuk Menembus Satu Jalan Kemudian Wa Tezaka Wa Tezaka Ta Teyibah Dan Dia Mengeluarkan Zakat Yang Baik Ya Zakat Zakat Yang Baik Ya Zakat Yang Ditunaikan Dengan Kesadaran Jiwa Tentunya Begitu Wa Tezaka Teyibatan Bia Nafsu Teyibatan Bia Nafsu Jadi Yang Diikuti Dengan Apa Jiwa Atau Kesadaran Jiwa Yang Baik Wa Adal Amanata Dan Menunaikan Amanat Jadi Siapa Yang Mendirikan Sholat Lima Waktu Terima Beserta Wudunya Rukunya Sujudnya Dan Waktu Waktunya Tadi Itu Kemudian Berpuasa Ramadan Haji Kebaitullah Kalau Mampu Kemudian Menunaikan Zakat Dengan Kesadaran Jiwa Yang Penuh Kemudian Wa'adal Amanat Dan Dia Apa Menunaikan Amanat Gitu Jadi Maka Mereka Adalah Orang Yang Berat Untuk Masuk Kedalam Surga Apa Yang Dimaksud Dengan Apa Menyempurnakan Amanat Menunaikan Amanat Itu Kala Al-Huslu Minal Janabah Abu Dardak Ketika Ditanya Apa Yang Dimaksud Dengan Ada Menunaikan Amanat Apa Maksud Nah Beliau Menjelaskan Yang Dimaksud Dengan Menunaikan Amanat Disini Adalah Al-Huslu Minal Janabah Jadi Kita harus Hati-hati Juga Perkara Mandi Junuk Ini Ternyata Mandi Janabah Itu Adalah Bagian Daripada Amanat Yang Harus Ditunaikan Harus Dilaksanakan Dengan Sebaik-baiknya Masalah Muslimin Rahimah Saya Kira Itu Sebagai Pengantar Lanjutan Kita Terkait Dengan Masalah Ibadah Haji Ya Maka Insyaallah Pada Kesempatan Berikutnya Kita Akan Juga Jelaskan Terkait Dengan Bagaimana Kita Harus Merespon Perintah Allah Walillahi Alain Nasih Jil Bait Ini Ya Sebelum Insyaallah Nanti Beberapa Hari Kedepan Kita Akan Jelaskan Terkait Dengan Bagaimana Melaksanakan Ibadah Ibadah Haji Baik Sebelum Saya Akhirin Akan Saya Tutup Dengan Satu Riwayat Lagi Musnad Ahmad Di Hadis Nomor 2721 Dimana Rasulullah Sallallahu Aliyah Sallam Bersumur dari Ibn Abbas Beliau Mengatakan Ta'aj Jalu Ilal Haj Yakni Al-Faridah Beliau Pesankan Segeralah Kalian Melaksanakan Haji Yakni Kewajiban Haji Haji Yang Wajib Yang Wajiban Sekali Yang Sekali Harus Bener Bener Diusahkan Segera Tunaikan Kenapa Karena Seorang Di antara Kamu Tidak Mengetahui Apa Yang Bakal Terjadi Pada Pada Dirinya Jadi Kalau Terkait Dengan Perintah Haji Ini Jadi Kalau Sudah Ada Modal Ada Dana Untuk Itu Segera Kita Mendaftarkan Diri Kata Rasulullah Sallallahu Kalau Waktu Itu Tak Anjalu Tak Anjalu Laha Sekarang Kamu Berangkat Haji Berangkat Haji Haji Yang Wajib Tadi Karena Kita Tidak Tahu Apa Yang Menimpa Pada Diri Kita Nanti Jangan Jangan Kita Belum Haji Kita Sudah Mati Padahal Kita Mampu Sebenarnya Allah Ingatkan Jadi Banyak Kejadian Begitu Orang Sudah Punya Uang Sudah Diperintahkan Diajak Diserukan Untuk Berangkat Haji Dan Sudah Berkali-kali Diserukan Tapi Selalu Kadang-kadang Menunda-nunda Besok Aja Yang Alasan Mungkin Anaknya Masuk Belum Tuntas Sekolahnya Yang Anaknya Belum Punya Rumah Dan Wacem-wacem Banyak Hal Akhirnya Tertunda 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 Ya Mendaftar Belum Keinginan Juga Masih Belum Kuat Juga Karena Masih Apa Masih Ada Alasan Alasan Tadi Tapi Kemudian Kematian Yang Menjemput Dia Maka Sudah Finish Setelah Sudah Tidak Bisa Melaksanakan Atau Kalau Tidak Begitu Allah Subhanahu Wa'ala Kasih Sakit Sakit Yang Permanen Sehingga Ini Menjadi Penghambat Bagi Dia Untuk Melaksanakan Ibadah Ibadah Dipanggil Berangkat Ya Sudah Kita Serahkan Kepada Allah Subhanahu Wa'ala Yang Mending Kita Sudah Punya Azam Dan Kita Buktikan Kesungguhan Daripada Azam Itu Insyaallah Ini Akan Menjadi Manfaat Untuk Kita Semua Saya Kira Itu Ustaz Samusul Mudah-mudahan Ini Bisa Menjelaskan Dan Memberikan Motivasi Untuk Kita Semua Betapa Pentingnya Kita Untuk Berdoa Dan Mohon Kepada Allah Serta Bisa Melaksanakan Ibadah Ibadah Haji Ya Baik Ustaz Kita Berikan Kesempatan Pertanyaan Ya Baik Pemirsa LKStv Yang Semoga Dirahmat Allah Dan Dimanapun Berada Demikian Tadi Penjelasan Terkait Dengan Quran Surat Ali Imran Ayat 96 Sampai Dengan 97 Terkait Dengan Ibadah Haji Dan Sesaat Lagi Kami Akan Berikan Kesempatan Kepada Pemirsa Di Rumah Yang Ingin Bertanya Silahkan Bisa Menyampaikan Pesan WA Di Nomor 081 515 231 031 Namun Jangan Kemana Mana Tetaplah Bersama Kami Kajian Akan Kita Lanjutkan Setelah Jidah Iklan Berikut Ini Terima Baik Pemirsa LKIS TV Dimanapun Berada Terima Kasih Masih Bersama Kami Dalam Kajian Seribu Ayat Pilihan Bersama Guru Kita Kiyayasifat Kurohman Dan Saatnya Saya Berikan Kesempatan Kepada Pemirsa Di rumah Yang Ingin Bertanya Silahkan Bisa Menyampaikan Pertanyaan Melalui Pesan WA Di Nomor 081 515 231 031 Ya Ustaz Sambil Menunggu Pertanyaan Pemirsa Ini Kan Tidak Jarang Pada Saat Kita Melakukan Ibadah Haji Tapi Ternyata Disana Kita Mendapatkan Ujian Sakit Nah Ini Kemudian Pada Saat Kita Sakit Untuk Melaksanakan Rangkaian Rangkaian Ibadah Hajinya Boleh Nggak Kemudian Itu Diwakilkan Kepada Orang Lain Ini Gimana Ustaz Jadi Kita Tidak Tau Juga Yang Penting Kita Awal Sudah Berangkat Haji Selebihnya Nanti Disana Seperti Apa Kita Kita Tidak Tau Tetap Kita Mohon Kepada Allah Subhanallah Subhanallah Agar Agar Kita Diberikan Sehat Diberikan Kekuatan Oleh Allah Subhanallah Untuk Tetap Bisa Melaksanakan Ibadah Ini Dengan Sebaik Baiknya Gitu Padahal Kemudian Ada Jamaah Yang Ketika Di Sana Kemudian Dikasih Ujian Allah Subhanallah Sehingga Tidak Bisa Melaksanakan Hampir Satu Rangkaian Ibadah Ibadah Haji Maka Panitia Haji Arab Saudi Memberikan Fasilitas Kepada Jamaah Apa yang Dibet Dengan Safari Wukuf Safari Wukuf Jadi Jadinya Yang Mending Pada Saat Tanggal 9 Duh Hija Jamaah Haji Mereka Diangkut Oleh Mobil Dibawa Ke Arofa Karena Memang Al-Haji Arofa Haji Itu Adalah Arofa Kalau Kita Ngomong Bagaimana Terkait Dengan Macam-macam Ibadah Yang Terkait Dengan Haji Ini Atau Mana Sikaji Yang Lain Tentu Itu Sudah Di Luar Kemampuan Kita Harusnya Memang Idealnya A Sampai Z Itu Dilaksanakan Ritual Haji Itu Tetapi Kalau Ternyata Kemudian Karena Satu Sebab Sehingga Seseorang Tidak Bisa Melaksanakan Sementara Dia Sudah Berada Di Sana Tentu Tadi Itu Pemerintah Arab Saudi Sangat Bijak Pan Haji Indonesia Juga Sangat Bijak Bagaimana Orang Orang Yang Seperti Ini Kemudian Di Ikutkan Safari Wukuf Jadi Mereka Pada Tanggal 9 Dibawa Ke Arofa Untuk Melaksanakan Wukuf Walaupun Di Dalam Mobil Atau Di Kendaraan Setelah Itu Kemudian Dikembalikan Ke Hotel Atau Rumah Sakit Dimana Dia Dirawat Ya Itulah Apa Namanya Allah Subhanahu Ta'ala Memberikan Ya Ujian Ujian Kepada Orang Yang Beribadah Tidak Berarti Orang Yang Melaksanakan Haji Otomatis Mereka Akan Sehat Walafiat Semua Tidak Juga Ujian Itu Perlu Diberikan Allah Untuk Melihat Sampai Seberapa Kesabaran Mereka Di Dalam Melaksanakan Perintah Allah Subhanahu Saya Kira Begitu Ya Baik Pertanyaan Masuk Dari Hamba Allah Di Mojokerto Ini Tadi Kan Kalau Ternyata Bisa puluhan Tahun Berangkat Nah Ini Kalau Bagaimana Kalau Ini Terjadi Kepada Orang Tua Kita Sudah Mendaftar Tapi Kemudian Ya Tadi Ternyata Allah Sudah Memanggil Duluan Meninggal Dunia Apakah Kemudian Apa Sebagai Seorang Anak Yang Menjadi Ahli Waris Ini Bisa Kemudian Memberangkatkan Haji Orang Tua Ini Bagaimana Ya Jadi Itu Kalau Di Dalam Fikir Haji Terkait Dengan Masalah Badal Haji Nah Itu Dulu Zaman Rasulullah Pernah Kejadian Para Sahabat Pertanya Kepada Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Terkait Dengan Orang Tuanya Yang Dulu Ya Sebenarnya Orang Tuanya Ini Punya Semangat Pengingin Sekali Untuk Pergi Berhaji Tetapi Ketika Kewajiban Itu Diturunkan Allah Ya Beliau Ini Tidak Misarat Begitu Atau Ada Juga Yang Kejadian Orang Tuanya Sudah Berniat Haji Tapi Sebelum Berangkat Meninggal Duluan Bertanya Kepada Rasulullah Apakah Kita Wajib Ya Rasulullah Perintakan Anaknya Yang Atau Ahlinya Yang Melaksanakan Ibadah Haji Begitu Nah Itu Kalau Dalam Al-Badal Haji Muncullah Fikir Itu Jadi Orang Tua Yang Yang Seharusnya Beliau Bisa Melaksanakan Ibadah Haji Karena Syarat Semua Sudah Dipenuhi Tapi Di saat Kemudian Beliau Harus Melaksanakan Berangkat Melaksanakan Haji Ternyata Sudah Diambil Diambil Dulu Allah Subhanahu Wata Jadi Maka Anaknya Bisa Ahli Waris Bisa Melaksanakan Haji Untuk Menggantikan Orang Tuan Yang Haji Tadi Kira-kira Begitulah Pendapat 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 Yang muncul Di kalangan Ulama Kita Terkait Dengan Masalah Membadali Haji Orang Orang Tua Satu lagi Pertanyaan Masuk Ini Dari Um Aisyah Di Mojokerto Ini Pahala Orang Yang Melaksanakan Haji Dan Hajinya Diterimakan Surga Nah Ini Kalau Dalam Kehidupan Sehari-hari Bagaimana Ciri-ciri Orang Yang Hajinya Diterima Jadi Rasulullah S.A.W. Ketika Ditanya Tentang Bagaimana Kemaburan Haji Orang Yang Mabur Haji Seperti Apa Ditanya Rasulullah Rasulullah Jawab Tibil Kirinya Orang Yang Hajinya Diterima Allah Itu Akan Tampak Dalam Kehidupan Seharian Itu Pertama Dari Tutur Kata Jadi Kalau Mereka Bicaranya Baik Baik Hal Yang Baik Yang Dia Bicarakan Ya Kemudian Yang Mereka Ini Peduli Memberi Makan Kepada Orang Lain Nah Artinya Bahwa Orang Yang Haji Diterima Itu Ya Dari Dua Ini Sudah Ini Tanda Tanda Yang Sangat Kentara Walaupun Juga Ada Seperti Yang Dikatakan Lalu Imam An-Nawawi Dikatakan Lalu Beliau Bahwa Tandanya Haji Yang Mabdur Itu Adalah Yang Pertama Ayyarji Akhairan Jadi Dia Pulang Dari Melaksanakan Haji Dia Menjadi Lebih Baik Kapasitas Dirinya Menjadi Lebih Baik Kualitas Ibadahnya Menjadi Lebih Baik Semuanya Menjadi Baik Akhlaknya Ibadahnya Menjadi Lebih Baik Jadi Bukan Hanya Pada Saat Ibadah Haji Karena Di Saat Orang Melaksanakan Ibadah Haji Orang Merasa Bahwa Pahal Sudah Banyak Apalagi Kemudian Sudah Yakin Dengan Haji Yang Dilaksanakan Dia Sudah Pantas Menjadi Alisurga Sementara Kepantasan Menjadi Alisurga Ini Tidak Tampak Dari Sisi Tanda Tanda Tadi Pulang Haji Ternyata Juga Solatnya Tidak Lebih Baik Ditinggalkan Yang Sebelum Haji Mereka Solat Lima Waktu Pulang Haji Tidak Solat Lima Waktu Kenapa Karena Mungkin Terlalu Sering Mendengar Juga Hadis Yang Menjelaskan Apalah Solat Di Masjidil Haram Itu Seratus Ribu Kebaikan Solat Di Masjid Nabawi Seribu Kebaikan Kemudian Total Total Pahala Sekian Puluh Hari Ada Di Maka Solat Di Masjidil Haram Maka Pahalanya Sekian Juta Nah Itu Kalau Solat Disini Kira-kira Sama Dengan Berapa Tahun Mungkin Solat Akhirnya Tidak Solat Sampai Sekian Puluh Tahun Karena Dipikir Pahalanya Sudah Cukup Tercover Dengan Pahala Solat Di Masjid Haram Atau Solat Di Masjid Nabawi Ini Kan Pemahaman Yang Salam Jadi Harusnya Pulang Haji Solat Menjadi Lebih Baik Menjadi Dermawan Menjadi Lebih Dermawan Menjadi Lebih Beradab Dan Selesai Yang kedua Kata Imam An-Nawawi Tandanya Haji Yang Mabrur Itu Kalau Pulang Dari Ibadah Haji Mereka Tidak Kembali Melakukan Pelanggaran Pelanggaran Maksiat Baik Maksiat Kepada Allah Maupun Maksiat Kepada Sama Manusia Jadi Makanya Itulah Kalau Di Solat Itu Ada Maksilaka Bagi Orang Yang Solat Tetapi Harus Diawal Dengan Arah Aytal Ladi Yukad Dibubitin Kamu Orang Yang Mendustakan Agama Itu Jadi Jadi Kalau Ada Orang Yang Pulang Haji Mereka Tidak Peduli Dengan Anak Yatim Mereka Juga Tidak Peduli Dengan Orang Miskin Ya Jangan Dia Ini Termasuk Walaupun Haji Walaupun Mereka Bergelar Haji Tapi Ternyata Mereka Adalah Penggelar Orang Haji Haji Yang Dibubitin Pendusta Agama Jangan Sampai Kita Pulang Haji Malah Jadi Pendusta Agama Karena Kita Tidak Peduli Dengan Anak Yatim Tidak Peduli Dengan Orang Miskin Dan Setelah Seperti Itulah Ya Baik Terima kasih Ya Mudah-mudahan Kita Semua Nanti Berkesempatan Untuk Bisa Baik Ustaz Kita Sudah Berada Di Penghujung Acara Ini Barangkali Bisa Disampaikan Kesimpulan Kajian Dan Mohon Dutup Doa Silahkan Baik Terima kasih Mas Sallam Bismillah Sampai Dimanapun Berada Bahwa Haji Itu adalah Parentah Allah Bagi Orang Yang Mampu Melaksanakan Dan Dia Termasuk Salah Satu Di Antara Rukun Islam Oleh Karanya Kita Yang Berikan Kemampuan Oleh Allah Tidak Usah Khawatir Tidak Usah Ragu Dengan Janji Allah Subhanahu Wata'ala Bahwa Pasti Allah Itu Memberikan Ganti Kepada Kita Dengan Yang Lebih Baik Maka Laksanakan Segeralah Kita Mendaftara Melaksanakan Ibadah Haji Sebelum Nanti Terjadi Apa-apa Pada Diri Kita Karena Kita Tidak Tahu Nah Haji Yang Wajib Itu adalah Sekali Seumur Hidup Padahun Kemudian Kita Punya Kesempatan Berikutnya Melaksanakan Ibadah Haji Maka Semuanya Itu Tidak Termasuk Yang Diwajibkan Jadi Boleh-boleh Saja Tetapi Bukan Yang Wajib Maka Sebaiknya Juga Kita Setelah Haji Kita Juga Tetap Bisa Melaksanakan Umrah Kalau Memang Sekiranya Ada Ada Kelonggaran Kelonggaran Rizki Bagaimana Juga Antara Umrah Yang Satu Dengan Umrah Berikutnya Itu Adalah Penghapus Dosa Diantara Keduanya Jadi Saya Kira Ini Sesuatu Yang Yang Juga Harus Menjadi Ingatan Kita Semua Bahwa Selain Haji Umrah Pun Itu Adalah Ibadah Yang Menghapus Dosa Dosa Kita Semua Mas Al-Muslimin Rahimah Saya Kira Itu Yang Dapat Dersampaikan Pada Forum Kajian Pagi Ini Tentu Kita Mohon Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Agar Kita Diberikan Rizki Untuk Bisa Berziarah Kemakkah Madinah Baik Untuk Melaksanakan Haji Maupun Umrah Atau Mungkin Juga Melaksanakan Umrah Allahumma Salli Wasallim Mabarikala Muhammadin Walah Al-Ali Wasofi Ajmain Allahumma Rezukna Ziyarat Al-Makkah Wal-Madinah Allahumma Rezukna Ziyarat Al-Makkah Wal-Madinah Allahumma Rezukna Ziyarat Al-Makkah Wal-Madinah Rabbana Dalamna Anfusana Wa Illam Taufirlana Wa Tarhamnalana Kunana Aminal Khosirin Rabbana Hablana Min Azwajina Wadhurriyatina Kurta'ayun Wajialna Lil Mutaqina Imamah Allahumma Inna Nassaluka Al-Huda Wal-Tuqa Wal-A'afa Wal-Ghina Allahumma Inna Nassaluka Ilman Nafi'a Warizuk Wasi'a Waramalan Mutakabbalah Rabbana Adina Fitun Ya Hasana Wa Fil Akhrati Hasana Wa Qina Azaban Nar Subhana Rabbika Rabbil Izzati Amma Yasifun Wassalamun Al-Mursalin Walhamdulillahi Rabbil Al-Alam Amin Baik Ustaz Disampaikan Jazakum Wahiran Atas ilmu Yang disampaikan Ya baik Pemirsa Elkistivi Yang semoga dirahmati Al-Allah Dan dimanapun Berada Dengan berakhirnya Dua tadi Maka berakhir pula Kajian seribu Ayat pilihan Pada pagi hari ini Mudah-mudahan Apa yang kita kaji Senantiasa Menambah Wawasan keilmuan kita Menjadi ilmu Yang manfaat Bisa kita amalkan Di dalam kehidupan kita Sehari-hari Dan insya Allah Menjadi jariah Bagi beliau Yang menyampaikan Ya Kembali mengajak Kepada Bapak Ibu Pemirsa Elkistivi Dimana pun berada Untuk berinfak Melalui Baitul Mal Elkisi Ada program-program Yang dijalankan Di antaranya Program pembangunan Masjid dan pesantren Pemberian sebaku Bagi keluarga miskin Dan masih banyak lagi Program-program yang lain Oleh karena Salurkan Infak sodako Anda Melalui Baitul Mal Elkisi Di Bank Syariah Indonesia Nomor rekening 7066 77 7701 Atas nama Yayasan Elkisi QQ Baitul Mal Baitul Mal Elkisi Dari umat Untuk umat Saya Samsul Arif Beserta seluruh Kerabat kerja Elkistivi Menyampaikan terima kasih Atas segala perhatiannya Dan insya Allah Kita akan berjumpa Kembali pada Siaran-siaran kami Selanjutnya Elkistivi Menebar dakwah Menggapai Mardotillah Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Alla ilaha ila Anta Astaghfiruka Wa atubu ilaik Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oh 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 Terima kasih telah menonton!